Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan lagi gameplay Metro Exodus Nah teman-teman, jadi mungkin sebagian dari kalian yang udah nonton dari awal itu sama seperti Bang Eji ya Bingung dengan jalan cerita di episode pertama Karena Bang Eji gak pernah mainin serial sebelumnya Ada beberapa informasi penting yang gak Bang Eji ketahui teman-teman Jadi Bang Eji bakal coba jelasin di awal ini ya Nah ternyata di Moscow ini ada beberapa kelompok yang berseteru Nah salah satu kelompok itu namanya kelompok Hansa teman-teman ya Sedangkan karakter kita si Artyom ini pimpinannya adalah Miller yang merupakan komandan dari pasukan Police Ranger Atau bisa dibilang juga dengan Spartan Order Tugas siapa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di luar lah ya Supaya bisa membentuk koloni di bawah tanah-tanel gitu lah Nah dia itu ternyata ada atasan guys Atasan dia adalah leader atau pimpinan dari kelompok Hansa Jadi yang kalian lihat dari kemarin kita itu sebenarnya perang melawan kelompok dari kita sendiri Ya cuman yang tau ini hanyalah si Miller teman-teman ya Dia menyembunyikan semua ini Nah kemarin itu kita juga sempat mengetahui kalau ternyata ada kehidupan di luar Moscow ya Dan kita terakhir diminta untuk bertanggung jawab Nah sekarang kita ada di sebuah kereta miliknya si Hansa Kita harus menghabisi mereka atau kita yang dihabisi nih Kenapa? Karena yang menghancurkan rencana Hansa itu adalah Kita teman-teman ya Anak buah dari si Miller Makanya Miller itu marah-marah kemarin Oke? Udah mulai paham ya teman-teman ya Oke teman-teman Jadi si Miller ini Mau ditangkap teman-teman Nah dia anggap sebagai pengkhianat karena ular dari karakter kita yang bernama Artion Ya dia ngerusakin fasilitas milik si Hansa Yang ada di tempat sebelumnya ya di episode pertama itu Kita bakal gerak aja disini Oh oh ada orang disini Kita sedikit-sedikit dulu teman-teman ya Klan? Tersirah? Kami menghormati orang-orang tanpa pertanyaan untuk mereka Kita telah mencari ditaruh untuk disini Tetap kita, hajar! Ayo, hajar! Aku ini, aku selalu nyaman mereka seluruh hidupku Aku menyeditakan kehidupanku kepada orang-orang-orangku Bagaimana jururawatnya aku berikan ke parasit tersebut seperti kau? Sini, dia tak berharap kemarin ini Kau tak tahu? Kau tak tahu?! Kau tak tahu? Kau tak tahu, kata, kata. Kau tak tahu kemarin, kata aku mencari para peluang-orang Oh, menyerah dia guys Hmm, gue beri loh Enak juga temen-temen ya Sneaky-seaky gini, oke Kayaknya ada barang disini Nah, disini ada catatan yang bisa kita baca temen-temen Misalnya kalau kita baca ini Mungkin kita bisa dapat informasi tentang kejadian di masa lalu Atau persiapan mereka untuk masa depan temen-temen Tapi ini teknis banget Jadi gak bakal bakal aja baca semuanya ya Tapi nanti kalau ada waktu Gue bakal coba jelasin ke temen-temen Yang mungkin penasaran dengan isinya Nah, ini ada satu lagi guys Ada peluru handgun, nice banget Dapat, ini ya Masker ya, filter masker Oke, ramai sepertinya guys Ini dulu kali ya Oh, kita bisa lihat sih ini Oh, kita bisa lihat sih ini Oh, kita bisa lihat sih Menjadi waktu поб천 Bukan, ini жеak ya Sekarang kita bisa lihat Kembali belagi Yah itu di指ik Nations Sebelah muka Seperti punggung tua Kita bisa lihat Buah corona accQué копio Aduh, aku bisa lihat Hyacock, ayo Nah Allah tidak mungkin 完成 untuk puòscreen możli Aduh gas, mas gua bocor guys. Kita hajar dulu ya. Barbar aja. Mendingan kalian semua. Oke. Oke, kacin temen-temen. Jangan lakukan, jangan lakukan. Aku menyukai stalker. Aku tidak bersama ini. Kacin temen-temen. Kacin temen-temen. Kacin temen-temen. Jangan lupa. Oke, jangan lupa. Kabur, kabur, kabur... Terima kasih. Kami bukan hanya penyakit, kami berhubung kepada Tuhan, saboteur musuh. Apa yang akan terjadi? Kita dianggap sebagai pengkhianat, teman-teman. Oleh kelompok Hansa. Kita berada di kursus, sepertinya. Di mana semua orang bisa membantu, Patwander. Apa yang berikutnya? Di mana kita pergi dari sini? Ya, lebih kurang seperti apa yang saya inginkan dari Anda. Tapi Anda memiliki gambar. Jadi, adakah kursusmu berfungsi? Sudahkah Anda melihatnya? Ya, semuanya berwarna. Sudah melihatnya. Stepan juga berwarna. Kita tidak perlu berwarna. Jadi, mereka beritahu kebenaran. Siapa yang beritahu kebenaran? Kenapa Anda tidak menjawab? Apa yang ada orang yang mencoba membunuh kami? Kenapa mereka menembak kepada Anda, Komandar Orders? Jangan menjelaskan sesuatu. Setidaknya, Anda membeli kami itu. Baiklah, saya mungkin akan menjelaskan panggilan sekarang. Semua warna tidak berakhir. Apa maksud Anda, tidak berakhir? Setelah berakhir. Kebanyakan kota kita telah disembunuh. Seluruh negara ini mungkin berada di atas musuh. Untuk menghindari atas nukleir terhadap kami, Komandar memilih kursus yang hanya sejati. Untuk bermain mati. Untuk menunjukkan silam. Sistem S.H.I.E.L.D. dikabungi. Sistem S.H.I.E.L.D. dikabungi. Sistem S.H.I.E.L.D. dikabungi. S.H.I.E.L.D. dikabungi. S.H.I.E.L.D. dikabungi. S.H.I.E.L.D. dikabungi. S.H.I.E.L.D. dikabungi. Dan salah satu jambar ini yang terlambat di tangan di sini. Bisa kamu tidak memhhhh? bagaimana dikabungi dan koto langsung dikabungi pada rasion itu? Tidak. erma ли gue baru diterjista dapat beberapa tahun lalu. Dimut despikian bagian untuk bicara per inteligisi janjiرة gagu. dan kemudian kita harus beritahu sepertisyen Rhowie terakhir kita menлатikan stasiunan ikat. Sr. dengan menyesuaian, Setelah kita tidak membantu, mungkin kita harus berat satu. Kemudian gue harus ada ide. Tapi itu... Artyom, setiap menikmati penyakitmu ini, menikmati airwaves. Kita harus keluar dari rancang penyakit sekarang. Beri semuanya. Cari transmisi dari Arkt. Mereka sudah menarik sekarang, sepertinya kita mencari sinyal, teman-teman. Berhubungan stasi penyakit. Mereka lagi berdebat. Ada mulai hijau, teman-teman. Oh, ini dia. Ini dia. Mudah hijau. Nah, ini dia, guys. Ini dia, guys. Kita harus terus bergerak. Tunggu sebentar, apa itu? Semuanya yang bisa mendengar saya. Semuanya masih loyal kepada kota. Terima kasih. Oke, disuruh berkumpul di satu titik, guys. Ketika si koordinat. Area 18-5. Oke, mereka disuruh ngumpul di sebuah gunung Yamanto namanya. Jadi, ini adalah tujuan kami. Jadi, apakah ini yang Anda inginkan? Ya, ini dia. Proyek Arkt adalah sebuah kota di bawah. Kota yang besar, masing-masing. Ekstras yang terbaik. Ini adalah penyakit Generaan. Semua pemimpin negara itu ada. Mereka sudah memulai pekerjaan. Mereka sudah memulai pekerjaan. Mereka tidak tahu bahwa Moskow masih hidup. Itu bukan semua untuk apa-apa. Semuanya akan berubah. Semuanya! Kamu tahu? Dan kehidupan baru sudah memulai. Untuk semua penyakit. Ya! 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 Mereka sudah memulai seorang perempuan di tempat itu. Hehehe, reaksi yang hebat. Jadi, saya pikir saat ini menyebutkan... ...selebrasi apa, Colonel? Tuan! Itu yang telah menyebutkan di kantin Anda. Kamu pikir saya mati atau apa? Ah, itu. Sekarang, saya pikir tangan saya memulai saya. Hahaha. Ini bukan perjalanan ke Eurals. Jadi, kita harus menjelaskan segalanya, sih. Kebingungan kita di episode pertama. Sekarang. Ayo pergi ke sana, Alma. Dan selesai denganmu. Nah, pergi ke neraka. Hahaha. Lebih baik. Hahaha. Ayo. Bagaimana dengan Aurora? Roman goddess of dawn. Dan kruiser... Oke, mereka mau menamai kereta ini, teman-teman. Itu lebih baik. Hehehe, tidak terlalu. Oke. Aku suka. Ah, orang yang cantik. Menurutnya baik-baik. Tapi... Kruiser apa? Ya, aku akan beritahu kamu nanti. Sepertinya sudah memutuskan. Oke. Haa. Mari kita menjelaskan ke Aurora. Dan... Tadi sudah dijelasin, teman-teman, sama si Miller ya. Apa yang sebenarnya terjadi. Ayo kita lihat map itu. Oke. Kita bakal mengecek lokasi yang mau kita kunjungi berikutnya. Oke. Kita bakal mengecek lokasi yang mau kita kunjungi berikutnya. Yermak. Tidak ada. 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 Saya akan menjelaskan kenapa. Kita dalam masalah. Karena. Sebenarnya. Di luar Moscow ini masih terjadi Perang Dunia. Sebagian besar dari wilayah mereka itu sedang dijajah. Sehingga mereka sengaja. Ini.. Apa namanya ya? Program pemerintahnya ya. Sengaja. Menutup sinyal yang masuk dan keluar dari Moscow. Tujuannya apa? Supaya. Negara yang sedang menyerang mereka itu tidak tahu kalau Moscow itu ada penghuninya. Seakan-akan itu jadi kota mati yang nggak ada radio yang nyala sama sekali di sana ya Karena gelombang radionya itu terhadang Tapi karena ulah dari si Artyom yang menutup shield itu Sehingga sekarang mungkin negara luar itu udah tahu kalau sebenarnya Moskow itu ada penghuninya Nggak benar-benar kota mati gitu Nah sekarang kita bakal pergi ke Yamantau Mountain untuk mengecek apakah di sana ada orang pemerintah atau militer Yang sudah mempersiapkan recovery dari apa yang sedang terjadi di negara ini Kita bakal langsung mulai aja ngeliat gimana kelanjutannya Dan kita bakal ke Yamantau Mountain entah berhasil apa nggak katanya Ya kita naikkan aja ya karena nggak ada jalan lain kita nggak bisa balik lagi guys ya Kita bakal dibunuh kalau kita kembali ke Moskow Hmm Ini adalah satu-satunya yang di dalam pikiran ayahku Bagaimana memperolehkan kemampuan dia, kembali ke Metro dan kehidupan dia Kehidupan yang kamu selalu bergerak dari Dan untuk memikirkan, aku tak pernah percaya kamu Dan sekarang aku melihat apapun ini Kira-kira dia bisa menghilangkan kehidupan baru dari kami By the way, kita harus menuju ke pemerintah Oh, kita sudah mau sampai ketika api Oh, ada orang, ada orang Orang, ada orang Mereka nyalain alarm Oh, tidak Oh, tidak Oh, tidak Oh Oh Tabur Oh Tidak Kira-kira 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 Kelompok Apa itu? Siapa? Kelompok apa? Kira-kira 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 Mereka tidak ada orang di sana Bahkan wanita dan anak Apa kamu benar-benar kita menemukan mereka, Colonel? Nah Kita tidak pasti Aku tidak mencari Aku mencari kembali kembali Ada beberapa kisah di sana Ini kelihatan berhubungan Ini kelihatan aman Kira-kira di air Kita akan menjadi intel Kira-kira Kira-kira Tidak Dan cari apa yang kamu bisa Tentu Kira-kira 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 Atau Kira-kira Sampai Sampai Kira-kira 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 Kita Kita mungkin bisa menyelamatkan PRISONER Maksudnya Oke Ada backpack Di sini Oh kita bisa bikin Crafting barang Menarik Oke Oke Mari bergerak Pak passeh Kita bakal buka peta dulu teman-teman ya. Jadi kita diminta untuk pergi ke tanda X ya. Lurus belok kiri. Baiklah. Kita bakal main bar-bar aja ya. Oke. Jadi kita nabrak perbatasannya guys ya. Itu perimeter guard. Apa ya istilahnya ya? Penjaga bagian paling luar teman-teman ya. Makanya mereka langsung nyalain alarm tadi. Oke belok kiri. Harusnya kasih itu sih sepertinya. Kita gak boleh nunggu si Ana ya. Kelamaan teman-teman ya. Kita bar-bar aja. Gak pake lama. Grafiknya sih oke ya. Kayak Resident Evil Village guys. Vibe-nya. Oke. Gak ada apa-apa disini teman-teman. Oh ada kapal disini. Oh ini apa guys? Bentar bentar. Nah kita dapet barang ya. Yang mungkin bisa kita crafting nantinya guys. Bang aja belum tau cara crafting. Yep. Nanti mungkin bakal diajarin jadi raper sabar ya. Kita bakal laik kapal sepertinya. Laik perahu maksudnya. Mesti kemana ini boss? Oke. Ini agak sedikit membingungkan guys ya. Karena biasanya kalau main COD atau apa ada cluenya. Kita mesti kemana. Uh ada hewan teman-teman. Apa itu? Kodok apa? Aduh seram banget. Seram gak ya? Gak untungnya. Artyom. Aku di atas. Aduh. Rinding. Uh. Kayak udang teman. Udang raksasa. Uh ada gagal. Keren banget. Jadi yang barusan ngomong itu si si anaknya dia ngambil spot untuk ngelindungi kita. Oke ada suara bell. Oh oh. Oke ada wanita disana teman-teman. Ada yang di atas. Kita lebih baik mencoba cara terbuka. Kita menyebaran dulu. Oke. Kita bakal mendekati tanpa menggunakan senjata api guys ya. Sesuai dengan permintaan anak. Wah ada banyak orang guys disana. Kita diizinkan masuk dengan terbuka loh ini ke gerejanya. Wah listrik itu adalah dosa katanya. Mereka anti listrik guys. Ini kocak nih. Mereka diajarkan kalau menggunakan listrik itu adalah dosa. oh my god. What the hell is this? Oke. Kita disuruh naik ke atas guys. Apa si bocil? Kita ikutin bocilnya ya. Baiklah. 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 oke. Ini dia. Dia dari tren. Dia disini untuk selamatkan kita. Oke. Aku tak percaya ini. Aku berpikir semuanya tapi kehilangan harapan. Kita tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa berhenti. Silantius menggantung kita di sini tahun lalu. Oke. Tidak akan berbicara dengan heretics. Tapi aku akan beritahu kepada kalian semua yang saya lihat di tempat ini selama ini. Oke. Aduh. Ada yang datang, guys. Ada yang datang, guys. Tapi unlike mereka, The Bridge Guard punya gun. Run! Ada jalan keluar di bawah sini, dan ada buahnya di dok. Kita malah disuruh kabur sama dia. Tapi dia terlalu kecil untuk kita. Baiklah, pulang ke buahnya. Kita akan selamatkan dia nanti. Jangan risau. Kita akan selamatkan penjara-penjara. Kita akan berjalan dengan dirimu sendiri. Oke. Kita sedikit sedikit, teman-teman. Tidak. Kita jangan bunuh di depan anak kecil ya. Tenang kalian ama di sini. Busat GG juga. Seru juga, guys. Oke, kita pakai Suppressor dulu ya. biar lebih aman nih hai hehehe kakak oh ini ada orang tunggu tunggu ya sabar ya ada orang di kanan nanti ya sneaky sneaky kalau dua yang agak open susah ya kita nyari orang yang sendirian dan agak open oke oh itu kapalnya guys oke ini yang kita butuhkan kan ga harus bunuh semua kan calm down oke 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 nice kita dapat kenapa yang kita butuhkan kita bisa balik lagi kali ya oke kita disuruh balik kesana temen temen oke seru juga temen temen ya game nya karena kita bisa sticky sticky seperti tadi dan headshot nya satisfying banget ya kalau pakai handgana kerecek kerecek ya gua berasa main COD hehehe kok banyak banget dialog nya oke game ini terlalu banyak dialog kasian nanti editor nya jadi kayaknya durasi nya bang aja gak bisa terlalu panjang juga guys paling 40 menitan yaaah pecelele apaan nih gimana caranya aduh pecelele ganggu aja aduh repot hukuk pereza dony urugu habis gitu oke bisa diganggu sama propsternya rupanya guys ya oke itu dia itu dia syukurlah si duke temen temennya aduh ada gangguan lagi nih aduh aduh dimakan kita guys aduh merinding gua Tidak, apa itu? Waaaaaah Ikan busnya belum jadi gitu Coy Oh my god Hampir dimakan kita Hampir dimakan Artyom Oke, sampai di darat Syukurlah Hampir dimakan Hidup-hidup kita Oke Syukurlah Hahaha Bukan Permuntasi gitu Iya, gede banget tadi ikannya Yoyoy, jalan yuk, balik-balik, balik Ngapain kita sini, yuk Oke teman-teman, kita langsung ke tempat misi aja Itu ada simbol X Iya Semoga bisa berjalan dengan lancar Oh, no Pake gas Makanya Sepertinya udara di sini kurang aman Waduh Hewan apa tuh? Lobsternya bisa di darat, coy Kocak Oke, gue balik dulu deh Waduh, hewan apa lagi tuh guys? Waduh, mereka lagi tembakan itu guys Oke, kita kembali lagi ya Untuk melaporkan apa yang terjadi di sana Kita melihat ada Hostage Kemudian ada ajaran sesat Oke Kau masih hidup Impresif setelah horor yang Duke beritahu kami tentang Ayo Ayo, ayah berbicara dengan Katya sekarang Terima kasih untuk informasi Oh Kita berhasil selamatin si Katya jadinya Kayaknya mereka selamatin ya Kita nge-infiltrasi dari belakang ya Mereka lagi diinterogasi Huh? Mereka lagi diinterogasi guys Jadi, kau tak pernah melihat Tidak ada yang lain di tempat ini Tidak, aku belum melihat Tidak ada yang lain Tapi kita tidak pernah pergi ke tempat yang penting Oke Aku tahu Hmm Artyom, sebentar Oke, dia mau ngajak kita ngobrol lagi Setelah apa yang kita lakukan Setelah apa yang kita lakukan Kalau tidak untukmu, kita tidak pernah bisa berjalan ke tempat yang terjadi Ada yang terjadi Ada yang terjadi Kamu mau numbalin aku dari kemarin ya Tidak ada yang menyelamatkan mereka, Artyom Oke Katya disini telah memberikan kami dengan informasi yang penting Oke Mekanik yang disebut Krest Dia mencari di port Tolongnya Bukan untuk mencari aurora Di masa depan yang terjadi Jeremak tidak bisa menanggalkan pembayaran sendiri Jadi, setelah anda sudah siap Pergi ke port Dan mengajari Krest untuk bersama kami Dan mereka akan kembali ASAP Kami harus memutuskan apa yang harus dilakukan tentang fanatik di pembayaran itu Oke Sekarang kami pasti tahu bahwa pembayaran itu dalam order bekerja Mereka menanggalkannya tahun lalu ketika mereka datang ke sini Baiklah, setidaknya sesuatu yang lebih jelas sekarang Tapi tetap banyak pertanyaan Oke Kita akan ke sana Oke Ya guys Ya Mereka mungkin hanya menanggalkan kita di region yang penting Oke 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 Kita akan belajar semuanya apabila kita mencapai Yamantau Dari sumber top Keputusan Keputusan Moskow itu esensi Keputusan Keputusan lokal Untuk menanggalkan perspektif Oke Jadi Intinya bagaimana caranya kita bisa Melewati jebatannya Supaya bisa mencapai ke Yamantau Mountain Nah, sekarang misi kita adalah untuk kesana guys Untuk menemui seorang montir Yang bisa Oke, kita ada kompas sekarang ya Itu kompas atas Suyo Notepad Oh, itu Nyebrangnya gimana? Wih, kaget gue ada pencari lele Nyebrangnya gimana ini? Gak ada perahu gini Mati gak ini kita? What the hell? Gak bisa dia berenang Belajar berenang dong lu Disini ada kapal guys Kita harus naik kapal ini ternyata Perahu ini disini bisa dinaikin ya Wih, tadi bingung gimana cara nyebrangnya Si Artyom takut Nyebrang Kan kocak ya Oke, kita bakal nyebrang dan menemui Mekanik ini dulu ya Luruh terbatas sih Senjata kita gak boleh rusak ya sih ya Semakin kotor Eh, gak boleh kotor Semakin kotor efeknya semakin buruk Nanti gue bisa ganti senjata musuh sih Senjata nya gak ada scope nya Pusing gue mainnya temen-temen Oke, buat temen-temen yang udah sering nonton gue main CO Dia pasti ngerti lah ya Gue paling gak bisa Nembek tanpa scope Itu alasnya kenapa Bang Eje pake handgun terus tuh Gak cuman karena dia ada silencer Wattah ya Alasnya Wah, kenal prank gue YUM Waduh, kok ada maluk gini aja gitu ya Hmm Kasih pump Moly moly Wah, emang gak ada yang mau huni tempat seperti ini Terlalu mengerikan sih ini untuk dihuni temen-temen ada mark seperti itu Kaget gue Bisa-bisanya di jamskir gue Kayaknya lewat sini dia Kita lewat peta ya Yap, udah bener guys Tapi ini belok kanan harusnya Harusnya lewat sini Wah, ada bau tanah nih Itu dia, itu dia, itu dia Si Crash temen-temen ya Yang mau kita Ajak join itu Crash namanya Oke, dia lagi diserang temen-temen Terus bantu dia nih Oke Oke Otel, kayaknya rame deh ini Oke Wah, kenak-kenaknya Oh, ngebug dia Gimana cara naiknya pecah lele Oh, oh Gimana cara naiknya pecah lele Gimana cara naiknya pecah lele Oh, ini dia, ini dia Makanya pake mata, bukan pake mulut guys ya Lurur gue abis lagi Gimana kamu Crash Crash, where are you? Oh my God Di sini dia Oh Oke, dia bakal cover kita katanya Cover me Wih, apa itu? Ini lempar batu kocak Oke, nice, nice, thank you bro, thank you bro Di cover kita guys Oke, kita di cover temen-temen sama dia Thank you, thank you brother, I love you brother Itu dia Tembakin brother Tembakin thank you brother, I love you Hmm Hmm Lurur gue abis ini Aduh, tak mati dia Oke, nice brother, thank you brother Oke Turun sini dong Ilang dia Wih, kok ada buji Buji apa itu? Oh, ada yang di situ, oh, diturun sama dia Thank you, thank you brother Wah Baik juga dia temen-temen, kita pake orang asing loh Dia mau tolongin kita guys Hmm, kita butuh bantuan kamu, Chris Yoi Itu mutan temen-temen ya Karena radiasi Baik Baik Baiklah O, ajaran sesat ya Ehehe gara-gara bangunan listrik dia dianggap iblis kese sekarang, sekarang saya bergerak ke negara ini saya sakit dari negara ini tidak ada apa yang harus lakukan lagi kota sudah hilang bandit, orang-orang di sekitar banyak ruang di seluruh volga banyak kesempatan jadi saya datang ke sini dengan kereta-kereta penyakit berharap untuk membuat beberapa jualan di jalan ke negara ini apa yang saya lakukan saya beruntung untuk keluar dari hidup baiklah, sejak kamu benar kamu berpikirkan tentang pelan ini yang saya lakukan tidak pernah mempunyai kesempatan sendiri tapi sejak kamu juga berpikir sekarang, menurutkan dengan apa yang saya lihat dengan binocular saya itu merupakan bahwa engine anda masih bergerak oh, btw ambil binocular ini saya akan menunjukkan di mana semua itu pemandangannya terlebih dahulu lihat sekitar yang di atasnya? itu harus menurutkan jika mekanisme emergensi masih berfungsi Katia dari kereta harus tahu lebih baik saya tidak pernah berjalan ke perjalanan sendiri di sini yang benar, itu gerak itu adalah terminal perjalanan ini tempat yang dikenalkan tempat yang dikenalkan dengan grafiti, mafiti, yang dikenalkan mereka yang dikenalkan mereka yang dikenalkan mereka kamu tahu? yang benar walaupun di atasnya lihat bangunan di atas itu ini sepertinya ada depot tren ada beberapa bandit di atas itu tapi tempat itu tidak terlalu buruk di atas itu tidak terlalu buruk di atas itu tidak terlalu buruk ada penelitian yang baik saya membuatkan beberapa kamp yang aman di atas itu jika kamu menemukan mereka kamu bisa berdekat memperbaikannya tempat itu yang terlalu berjalanan di atas itu ayo, biarkan saya menunjukkan rumah saya sekarang oke kita akan lihat rumahnya ya ini masih awal banget teman-teman ya jadi dia masih kayak ngajarin kita apa yang bisa kita lakukan gua aja belum tahu cara crafting sampai sekarang gua cuma tahu cara buka inventory doang tekan ini tempat dia tinggal guys ini tempat dia tinggal guys nah ini dia nah ini dia workbench guys sama seperti dying light gitu ya baiklah teman-teman ternyata disini kita bisa membuat peluru dan bom misalnya dari material yang sudah kita dapatkan tapi sayangnya material bang aja kurang untuk membuat peluru ini guys ya butuh 30 dan 10 nah selain itu juga kita bisa mengganti perlengkapan untuk senjata kita teman-teman nah gini ya sayangnya gua lebih suka pakai suppressor walaupun ngurangin efektivitas armor juga bisa kita ganti nantinya kalau kita udah nemu ya ini musiknya ganggu banget sih baiklah kita bakal lanjutin aja perjalanan kita teman-teman ya oke oke dia ikut kita ya kita undang dia ke kereta intinya di zaman seperti ini sih orang-orang seperti dia sangat penting sih karena kalau kita cuma punya satu montir kacau lah hidup kita oke 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 zipline mantep juga ya keren bisa pakai zipline teman-teman ya mirip sama dying lights ini yuhuuu sayangnya gua gak ada peluru teman-teman bahaya ini yeah kita sampai detik api kita masih kesini sepertinya oh kemana kita ya bentar guys gua masih bingung nih kita mau kemana nih tapi ini ada berapa barang oh ke bawah sini kali oke oke aduh apa ini wih kakin gua ada lapelabak gua ngelih dulu ya jatuhnya gak baik-baik oke oke ada 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 aduh 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 Euron apa 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 kita orang oh oke 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 baiklah baiklah Kita bergerak kesana guys Karena ini perspektifnya kita itu Pasukan Rusia temen-temen ya Jadi ini adalah game Saingannya COD Tapi dari perspektifnya beda Disini yang jadi Protagonisnya ya Rusia temen-temen ya Kalau di COD itu biasanya Antagonisnya itu selalu Rusia Jadi ini kayak Propaganda gitu kali ya Dan ini game-nya Ratingnya bagus banget loh Jadi feeling gue yang banyak mainin game ini adalah orang Rusia Dari segi gameplay ya Masih kalah lah ya dari COD Cuman dari segi cerita lumayan seru sih sebenernya Cuman dia gak ada cutscene Lebih ke dialog seperti itu dan Dialog itu kasihan editornya sebenernya Semuanya gak mungkin dimasukin Bisa gila dia nanti Kita balik dulu ya Sesuai dengan perintah boss kita kita suruh balik kan Oh enggak kita suruh backup temen kita coy Jauh amat Jauh 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 kita harus di backup temen kita tuh Oh ternyata Ana yang dari tadi Dibilangin Ana itu bergerak sendiri guys Cari mati dia Pantasan si Miller ngamuk-ngamuk Soalnya si Ana hilang tiba-tiba Gak balik-balik Oh ya Ana Aduh Ana Ada istrinya si Artyom ini Ana ya temen-temen ya Apakah dia diculik oleh kelompok NATO Ataukah Dia cuman sedang bersirahat Dimana kau Ana Wah Kacau ini Oh Damn Ada makhluk nyusulin lagi Kok akan dati Diam Aduh bawa temen dia Ini makhluk Beraninya koloni Oh kabur Wih gak kabur deh Wih Oh mati-mati ya Diam dulu Oke Sabar guys ya Kita ke tempatnya si Ana dulu agak ribet nih Soalnya dia gak ada kompas di atas Oke Oke Disini sepertinya guys ya Oh Kaget gua Oke Ananya terjatuh ke sebuah lubang Oh disini beracun Oh no Untung aja kita cepat guys Kalau gak udah jadi mayat nih si Ana Oke dia mimpi ya Oke ada mimpi yang disebabkan oleh Jamur sepertinya Dia halusinasi Duh batuk-batuk lagi dia Karena corona lagi nih ya Aduh gua gak ada Keluru lagi Bagaimana ini Banyak-banyak disini guys Terkunci ya Oke sebentar ya Ada suara serem gak Ini apa ya Kenapa tadi dia ngarahin ke situ ya Aduh kok gua feelingnya gak enak nih Tempat ini ngeri banget loh Banyak laba-laba lagi Oke Oke Bentar ya Gak bisa dibuka Ada tikus disini Oh jalannya lewat sini oke oke Sorry ya temen-temennya Bang aja juga bingung nih Mesti ngapain soalnya Oh Aduh Aduh Ada ayamnya lama Gak enak-enak lagi Oke Oh my god Weee Baca lele Apa nama bro Apa nama bro Gimana ini Heel dia Gak ada amu gua Gua jitanya Jitak apa adek Bagaimana gue ada Hei 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 What the hell Is this man Gua gak ada puru No Hei 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 Oh Belakang gua ada suatu nih Kacok aja nih lo yend recuerda Sisi Ini Kan gue nyalainum republican Guys Kita mau keluar dari sini ya Kalian juga Bahn Tapi gue gak ada peluru nih Di belakang gua ada map leg Gak senang nih Kayanya ini Oke, untung selamat guys ya. Gak ada senjata sama sekali guys. Oke, kita selamatkan sepertinya. Baiklah. Oke. Dia kira ini adalah markas dari NATO, teman-teman. Jadi dia pengen menginfiltrasi gitu, atau nyari informasi. Banyak bahan kimia dalamnya. Baiklah. Oke. Oke, mari kita pergi. Baiklah. Dia ngomong ke papanya ya. Kalau dia selamat ya. Kena mental ya papanya ya. You are getting detention once you are back, young lady. Ha 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 ha. Sam, is that you? Thanks for helping find Anna. Now I want you to drag her butt here with extreme prejudice. Time to talk some sense of that drag. Stepan's asking for some toll. Try to get civilians on board. Everyone's gone up here. Oke, oke. Head back. Help Stepan persuade my father. What about letting Katya and Nastya travel with us? Oh, gue ngerti. Jadi, si Stepan, salah satu anggota mereka, sedang menyakinkan ayahnya Anna, atau pimpinan kita, untuk membawa anak kecil dan mamanya tadi, untuk ikut dengan kereta kita. Ya, papanya tentu aja gak mau ya. Karena mereka gak ada manfaatnya buat kelompoknya mereka ini ya, temen-temen ya. Karena menjadi beban doang nantinya. Itu pertimbangan ayahnya. Karena kalau menjadi anggota di kelompok kita, harus ada fungsi pastinya kan. Karena keterbatasan makanan dan segala macem. Pasti ada pertimbangan itulah ya. Jadi kayaknya Bang AJ bakal mengakhiri episode kali ini sampai disini. Sebenernya gamenya seru guys ya. Cuman sayangnya, dialognya itu in-game semua. Gak ada cutscene-nya. Jadi kurang sinematik ya. Tapi dari segi cerita, sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, ya ini bakal bagus sih. Jadi karena editingnya bakal panjang banget, gue gak mungkin panjang-panjang durasinya temen-temen ya. Semoga kalian semua terhibur dengan gameplay kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!